Memasuki hari terakhir Gerakan Budaya Perikanan tahun 2018, Dinas Perikanan Kabupaten Badung mengadakan parade bakar ikan yang diikuti 54 peserta di lapangan mengwi jelang akhir pekan lalu. Cerdas dan sehat dengan makan ikan, merupakan kampanye dalam acara yang berlangsung seru ini. Gerakan Budaya Perikanan yang merupakan program Pemka Badung bertujuan menggalakkan gemar makan ikan di kalangan masyarakat. Karena selain bagus untuk kesehatan, juga bisa meningkatkan pendapatan bagi para nelayan. Salah satu kegiatan yang dirancang adalah parade bakar ikan. Meski baru pertama kali digelar, namun kegiatan ini mampu menyedot perhatian dan antusias banyak peserta. Diikuti 54 peserta berasal dari seluruh organisasi perangkat daerah, kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Badung, dan kelurahan sekitar. Mencetaskan dari pikir, kita ketahui bahwa dari ikan itu banyak mengandung omega-3. Dan itu biasanya kita sasar dengan makan ikan. Kalau ada anak-anak, maka sasaran kemarin, anak-anak kita ajak menggambar, menggambar, mewarnai ikan. Itu salah satu motivasi kita. Meski tidak dilombakan, antusiasme peserta tetap tinggi, karena tetap dinilai dan dicari lima terbaik untuk mendapatkan piagam. Sementara jenis ikan yang dipakai dalam parade bakar ikan kali ini adalah ikan air laut dan ikan air tawar, dan peserta pun bebas mengkreasikan tampilan ikan yang sudah dibakar secantik mungkin. Festival seperti ini, yang festival yang pertama, antusias sekali masyarakat. Dan kami harapkan tentunya ke depan lebih, apa namanya, bisa tidak saja dinikmati oleh masyarakat setempat, namun juga oleh semuanya yang ada di Provinsi Bali, sehingga kita bisa melaksanakan gerakan makan ikan seperti ini. Ya, kesannya ini bagus. Bagaimana pemberdayaan untuk makan ikan, karena ikan itu kan memang betul-betul makanan yang banyak proteinnya, kemudian sangat memadu dalam hal kesehatan. Selain parade bakar ikan, diberikan juga informasi mengenai cara mengolah ikan yang baik dan benar, dirangkai dengan demo memasak, yang diikuti ibu-ibu PKK, dengan menghadirkan dua safe profesional dari Indonesia Safe Association. Keluar sebagai lima besar dengan penyajian terbaik, Inspektorat Kabupaten Badung, Dinas Perikanan Kabupaten Badung, RSUD Badung, BAPEDA, dan Desa Lukluk. Dari Badung Dewa Parti ke AINews melaporkan.